Rabu, Kamis, Jumat, Antikristus, memasuki kembali hutan kuno, Buda Maitriya, pembukaan tujuh segel Yerusalem baru. Hanya dalam sejarah pinggiran yang kabur ini, tempat tidak ada kejeban yang tampaknya pernah terjadi dan tidak ada genius besar yang hidup masa ini ketika standar pendidikan dari kelas terdidik mengalami penurunan tajam. Hanya pada masa di tempat inilah orang-orang mengaduk kepercayaan materi sebelum pikiran. Di semua tempat yang lain, pada semua masa yang lain, orang-orang percaya yang sebaliknya. Mereka akan mendapati bahwa mustahil saja bila membayangkan bagaimana semua orang bisa percaya apa yang kita percayai. Menurut sejarah rahasia, perubahan ini disebabkan oleh perubahan kesadaran. Dalam catatan esoteris, kesadaran berubah jauh lebih cepat dan dengan cara yang jauh lebih radikal daripada dalam catatan konvensional. Saya berharap buku ini dalam satu cara telah menunjukkan bahwa jika orang-orang percaya pada filsafat pikiran sebelum matiri, beberapa generasi yang lalu itu bukan karena mereka telah mempertimbangkan argumen kepada kedua pihak lalu memutuskan mendukung idealisme. Itu karena mereka mengalami nudia dengan suatu cara yang idealistis. Akhirnya, pikirkan bagaimana kesadaran Anda berbeda dari kesadaran orang tua Anda. Kesadaran Anda mungkin lebih liberal, lebih simpatik, lebih mampu menghargai sudut pandang ras, gelas, jenis kelamin, selera seksual yang lain, dan sebagainya. Dalam beberapa hal, Anda mungkin lebih sadarkan diri sendiri karena ragasan-ragasan fight telah meresap seluruhnya. Anda kurang cenderung untuk tetap tidak menyadari tentang motivasi-motivasi seksual yang mendasari dorongan-dorongan Anda. Atau tentang motivasi-motivasi komersial karena kalmaks, Anda mungkin lebih sedikit mengalami penekanan. Lebih sedikit memiliki rasa takut terhadap otoritas, lebih banyak bertanya, dan kurang memiliki ikatan kekeluarga yang kuat. Anda mungkin lebih mudah berbohong, memiliki kekuatan konsentrasi yang lebih lemah dan kurang bertekad untuk tetap mengerjakan tugas-tugas yang membosankan demi tujuan jangka panjang. Meskipun budaya populer memberikan banyak tutur manis terhadap cinta otomatis, terhadap cinta romantis, Anda bersama kebanyakan orang mungkin tidak mempercayainya lagi dengan sepeda hati. Beberapa orang akan menginginkan atau berharap untuk tetap bersama pasangan seksual yang sama siap berhidup. Padahal, sebagaimana yang dinyatakan Rilke dalam The Notebook of Multi-Row Lawrence Bridge. Sebagian dari Anda ingin lari dari tanggung jawab yang timbul karena dicintai. Dengan demikian, kesadaran kita berbeda dengan kesadaran orang tua kita dan juga mungkin sangat berbeda dengan kesadaran rakyat nenek kita. Proyeksikan tingkat perubahan ini kembali ke dalam sejarah dan akan mudah jadinya. Untuk lihat bagaimana hanya beberapa generasi yang lalu, kesadaran saat terjaga sehari-hari, mungkin saja seperti bentuk kesadaran yang kita alami dalam mimpi, ini juga menimbulkan pertanyaan. Akan bagaimana kesadaran kita berubah dalam waktu dekat? Dalam pandangan pikiran sebelum materi, pikiran menciptakan alam semesta fisik persis dengan tujuan melihat kesadaran manusia dan membantunya berkembang. Jadi, apa yang dikatakannya dengan cara kesadaran kita akan berubah? Menurut Kristen Esoteris, Yesus Kristus hidup di bumi di tengah-tengah sejarah kosmos. Hidupnya merupakan titik balik besar dalam sejarah. Segala sesuatu setelahnya mencerminkan apa yang terjadi sebelumnya. Jadi kita mengalami peristiwa-peristiwa besar masa prakristian dalam ukutan terbalik. Dan pembangunan masa depan kita akan membawa kita melalui tahap-tahap awal dalam ukutan terbalik. Misalnya, pada tahun 2000, kehidupan kita mencerminkan kehidupan Ibrahim pada 2000 sebelum masih berjalan di antara bangunan-bangunan pencaran langit penuh kemusikan di Uruk. Pencaran langit hari ini dapat dianggap mewakili fundamentalisme. Di satu sisi, ada Kristen sayap kanan yang harus kita samakan dengan bentuk yang lebih keras dalam Islam. Dan keduanya ingin menekan kehidupan tak bebas dan akal manusia individual untuk memikat kita ke dalam ekstasi yang tak tercerahkan. Ini adalah pengaruh Lucifer. Di sisi lain, ada materialisme ilmiah militan yang ingin mematikan jiwa manusia. Mesin-mesin yang telah membuat kita menjadi seperti mesin. Ini adalah pengaruh setan yang ingin melakukan lebih jauh dan meremas jiwa kita sama sekali dan membuat kita semata-mata matiri. Dan sama seperti Lucifer berinkarnasi, begitu jaga setan akan berinkarnasi, ia akan melakukannya sebagai seorang penulis. Tujuannya adalah untuk menghancurkan spiritualitas dengan meremehkannya. Ia akan punya kemampuan untuk membuat peristiwa-peristiwa supernatural. Tetapi kemudian tahu cara untuk memberi mereka penjelasan ilmiah secara reduktif. Awalnya, ia muncul sebagai derbawan besar umat manusia, seorang genius. Mulanya, ia sendiri ingin, mulanya, ia sendiri mungkin tidak menyadari bahwa ia anti-Kristus. Percaya bahwa ia hanya bertindak atas dasar kasih sayang untuk umat manusia. Ia akan mengakhiri banyak tahayul berbahaya dan berkerja untuk menyatukan agama-agama di dunia. Bagaimanapun, akan datang suatu momen kesombongan ketika ia menyadari sedang mencapai beberapa hal yang tampaknya tidak mampu dicapai oleh Yesus Kristus. Pada saat itulah, ia menjadari identitas dan misi aslinya. Bagaimana cara mengenali setan, betul Nabi palsu manapun, atau ajaran spiritual manapun. Ajaran palsu, biasanya sedikit saja, atau tidak bergandung dimensi moral, manfaat pembangkitan kembali jaga, misalnya direkomendasikan hanya dalam pengertian perkembangan pribadi yang egosentis. Ajaran spiritual sejati menempatkan kasih sayang terhadap orang lain dan kasih sayang terhadap umat manusia pada intia. Cinta berakal yang diberikan tanpa pamrih. Berhati-hatilah dengan pengajaran yang tidak menerima pertanyaan atau menoleransikan atau menoleransi ecikan. Hati ini memberitahu Anda pada dasarnya tuat ingin Anda menjadi orang bodoh. Buku ini telah mengumpulkan bukti-bukti untuk menunjukkan bahwa sepanjang sejarah, orang-orang yang sangat cerdas telah menenggelamkan diri mereka dalam filsafat esoteris. Mereka menggunakan teknik-teknik rahasia untuk mengupayakan diri mereka memasuki kondisi-kondisi kesadaran yang berubah di mana mereka dapat mengakses tingkat kesejahteraan tinggi atau tidak normal. Bukti-bukti menunjukkan bahwa kelompok-kelompok yang terlibat dalam perkumpulan ini ingin membantu menambah bentuk-bentuk kesadaran baru yang cek lebih cek les lagi. Pemikiran esoteris pernah memiliki suatu pengaruh besar dan menunjukkan dalam perkembangan manusia yang akhir-akhir ini nyaris sepenuhnya terabaikan. Menurut cara berpikir seperti ini, umat manusia penuh pernah memiliki akses tanpa halangan menuju alam rohani. Kemudian akses ini menjadi kabur dan hidup saat materi mulai mengeras. Sekarang, penghalang antara diri kita sendiri dan alam rohani menjadi lebih tipis lagi. Alam material berjumbai dan tipis menerawang, kita mungkin memiliki, kita mungkin mulai menjadi lebih tipis ada agar pola-pola yang menunjukkan oleh kebetulan-kebetulan dan sinkonisitas-sinkonisitas yang kita alami. Kita mungkin mulai melihat dalam hal ini garis besar hukum-hukum yang lebih dalam. Kita mungkin menjadi kurang cepat dalam menganggap bahwa intuisi kita, gagasan-gagasan brilliant kita adalah milik kita sendiri dan lebih terbuka terhadap saran bahwa mereka mungkin saja bisikkan dari alam lain. Selain menjadi sadar bahwa kita mungkin akan dibisiki oleh kecerdasan tanpa wujud, kita mungkin juga menyadari bahwa kita terhubung dengan satu sama lain secara lebih langsung melalui pemikiran daripada melalui pembicaraan dan pengamatan fisik. Kita mungkin mengembangkan sebuah kesadaran tinggi bahwa interaksi kita dengan orang lain adalah proses yang jauh lebih misterius daripada secara kutin kita pikirkan. Pada masa depan, pada masa depan kita juga dapat belajar untuk memandang hubungan-hubungan dalam pengertian ringgang nasi. Kita mungkin nantinya menghargai bahwa hubungan-hubungan dalam inkarnasi sebelumnya mungkin menjelaskan tentang perasaan-perasaan bahwa sadar dan menyukai dan tidak menyukai yang muncul ketika kita bertemu dengan orang-orang asing. Secara alamiah, ini tampaknya gila dari sudut pandang akal sehat. Tidak ada ruang dimanapun di alam semesta ilmiah materialistis untuk rendungan semacam ini. Akan tetapi, pandangan ilmiah materialistis memiliki kecerdasannya sendiri, memiliki keterbatasannya sendiri, seperti yang sudah saya coba nyatakan. Bila menyangkut perlindungan terhadap peristiwa-peristiwa yang jauh sekali, yang jauh sekali seperti awal mula alam semesta, tak pelak lagi bahwa banyak sekali spekulasi yang dipetakan dengan bukti-bukti sekecil apapun yang dapat dibayangkan. Spekulasi-spekulasi para fisikawan, kosmolog, dan fisur terkemuka atau dimensi saling terkait yang tak terbatas, alam semesta paralel dan alam semesta gelembung sahbun, melibatkan imajinasi sama banyaknya dengan spekulasi akinaster tentang malaikat di ujung peniti. Intinya adalah bahwa bila menyangkut pertanyaan-pertanyaan terbesar, orang laki-laki tidak perlu memilih sesuai dengan keseimbangan probabilitas yang mungkin nyaris terlalu kecil untuk diukur. Dunia adalah seperti gambar yang dilihat dari baris sudut pandang, yang dapat terlihat sebagai sesosok nenek sihir atau sesosok gadis muda jelita. Orang-orang seringkali memilih satu pandangan dunia dibanding yang lain karena di satu tempat di kedalaman diri mereka, itulah yang mereka ingin percayai. Jika kita bisa belajar untuk menjadi sadar, akan kecenderungan ini kita bisa membuat keputusan yang sejauh itu bebas ke arena itu merupakan sebuah keputusan yang berdasarkan pengetahuan bagian dari diri kita di suatu tempat di kedalaman diri kita yang ingin mempercayai alam semesta mekanis materialistis. Mungkin, bila diingat lagi, bukan bagian dari diri kita sendiri yang ingin kita, yang kita inginkan untuk menentukan nasib kita, ketahui dirimu sendiri. Demikian perintah Dewa Matahari, teknik-teknik yang diajarkan pada zaman kuno dalam aliran-aliran misteri dan pada masa modern oleh kelompok-kelompok seperti rosikus yang dimaksudkan untuk membantu kita menjadi sadar akan irama nafas kita, hati kita, irama seksual kita, irama terjaga, tidak berimpi dan tidak tanpa mimpi kita. Jika kita secara sadar membiasakan ritme pribadi dengan ritme kosmos yang dihukum oleh yakim dan boas, kita pada akhirnya dapat menyatukan evolusi individual dengan evolusi kosmos. Ini artinya menemukan makna hidup dengan pengertian makna tertinggi. Filsafat esoteris menyerukan suatu pedemuan gemar hiraki spiritual yang ada di atas kita dan berkaitan erat dengan hal itu suatu penemuan akan kemampuan ilahi yang ada dalam diri kita. Inilah rahasia yang dilestarikan dan dipelihara oleh berbagai macam genius seperti Plato, Santo Paulus, Leonardo, Shakespeare, dan Newton. Satu, jika Anda berpikir begitu dalam sehingga Anda bisa menemukan kembali akar-akar spiritual dari pemikiran jika Anda bisa mengenali pemikiran sebagai makhluk-makhluk spiritual yang hidup. Tua, jika Anda bisa mengembangkan suatu kesadaran yang cukup kuat akan individualitas Anda sendiri sehingga bisa menjadi sadar akan interaksi Anda dengan pemikiran makhluk yang keluar masuk diri Anda sendiri tetapi tidak dikuasai oleh kenyataan ini. Tiga, jika Anda bisa menciptakan kembali kesadaran kuno akan keingin tahuan dan menggunakan kesadaran akan keingin tahuan ini untuk membantu membangkitkan kemauan yang tertidur di dalam relong gelap dan terdalam dari diri Anda. Tiga, jika api cinta untuk sesama manusia muncul dari hati Anda dan membuat Anda mencucurkan air mata kasih sayang maka Anda telah mengubah empat elemen Anda telah memulai proses transformasi mereka. inilah pekerjaan empat rangka misterius yang juga disinggung oleh Santo Paulus dalam 1 Korintus 13 apa yang kita lihat sekarang ini adalah seperti bayangan yang kabuk pada cermin namun nanti kita akan melihat langsung dengan jelas sekarang saya belum tahu segalanya tetapi nanti saya akan tahu segalanya sama seperti Allah tahu segalanya mengenai diri saya intuisi mengubah akal yang merasakan makhluk-makhluk spiritual sebagai makhluk yang nyata Paulus menyebut hal ini iman keingin tahuan mengubah perasaan perasaan yang telah menjadi sadarkan cara kerja spiritual dari kosmos tetapi tidak dikuasai oleh mereka Paul menyebut hal ini harapan nurani mengubah kehendak ketika dengan latihan pemikiran dan imajinasi iman dan harapan kita telah mengubah kembali bagian yang agresif dari diri kita sendiri termasuk kehendak yang hidup di bawah ambang kesadaran Paulus menyebut hal ini derma atau kasih sayang dengan menerapkan iman untuk berharap dan dengan menerapkan iman dan harapan untuk mengasihi seorang manusia dengan demikian dapat berubah menjadi sesosok malaikat jadi kalajengking berubah menjadi elang elang bekerjasama dengan banting kemudian banting pun menumbuhkan sayap banting bersayap itu memang mengaruhi singa sehingga ia menumbuhkan sayap pada gilirannya dan akhir dari pos 4 kali lipat ini adalah bahwa singa bersayap tersebut memengaruhi manusia sehingga ia berubah menjadi sesosok malaikat inilah sebuah misteri besar yang diajarkan di pusat pusat misteri di dunia kuno yang menjadi misteri besar dari Kristen Esoteris empat unsur tersebut memainkan peradaan penting dalam pembentukan alam semesta fisik dan memengaruhi mereka saat keluar masuk dari diri kita sama saja mengubah bukan hanya diri kita sendiri melainkan seluruh alam semesta bahkan sampai batas terluarnya jika seseorang mencucukkan air mata kasih sayang sifat hewaninya dalam batas tertentu berubah tetapi dengan demikian tetapi demikian pura kherubim yang menjalin seluruh kosmos perubahan dalam fisiologi manusia menjadi benih-benih transfigurasi seluruh alam semesta material kabalis Aisak Luria menuliskan bahwa pada akhirnya tidak akan ada satu pun atom yang tersisa yang tidak dipengaruhi oleh manusia dalam bab-bab awal sejarah ini kita sudah melihat bagaimana dunia dan umat manusia diciptakan dalam berurutan berikut pertama bagian mineral kedua lebati ketiga hewani dan terakhir sebagai puncak penciptaan umat manusia yang kasat mata bagian-bagian penyusun tersebut memelihara satu dengan yang lain masing-masing menyediakan kondisi bagi perkembangan tahap berikutnya dalam tahap terakhir sejarah bagian-bagian ini akan berubah dalam urutan terbalik manusia, hewan, tumbuhan, dan terakhir mineral pada akhir abad, pada akhir zaman bahwa pada akhir zaman bahkan atom dari sifat materi kita akan berubah seperti tubuh fisik ke Yesus Kristus dalam transfigurasi kita telah melihat bahwa menurut secara rahasia umat manusia hanya sebentar merosak menjadi materi bahwa pengerasan muka bumi dan tengkorak telah memungkinkan kita untuk mengembangkan kesadaran yang sesuai terhadap diri sendiri dan juga potensi untuk berpikir berkehendak dan mengasihi tanpa pamri namun sebelum persinggahan singkat ini di tengah benda-benda fisik pengalaman kita adalah pengalaman kita adalah akan ide-ide objek dari imajinasi kita yang kita bayangkan berasal dari roh, malaikat, dan dewa-dewa adalah nyata bagi kita bagi sebagian besar manusia bahkan lama setelah materi terbentuk yang akan kita lihat di mata pikiran tetap lebih nyata bagi kita daripada objek-objek material pelajaran dari sejarah modern adalah bahwa materi sedang diubah jiwa ikan agar pada masa depan yang tidak lama lagi kita akan memasuki kembali alam imajinasi kapan hal ini akan terjadi apa yang akan terjadi setelah inkarnasi apa yang akan terjadi setelah inkarnasi setan pada bab empat kita melihat bahwa dalam pemahaman pikiran sebelum materi sejarah dibagi menjadi tujuh hari Sabtu, Saturday Sabtu, Saturday adalah masa kekuasaan Saturnus Minggu, Sunday adalah masa ketika bumi bersatu dengan matahari Senin, Monday adalah masa sebelum bulan berpisah Selasa Tuesday adalah masa menetapnya alam material yang tetap pada 11.145 sebelum Masihi kematian Yesus Kristus menandai titik pertengahan pada Selasa dan Minggu Agung apa yang akan terjadi dalam sisa minggu tersebut pada 3544 Masihi kita akan memasuki zaman yang dalam kitab wahyu disebut Philadelphia bila dorongan evolusi besar dari zaman sebelumnya berasal dari India, Persia, Mesir, Yunani, Roma dan Eropa Utara dorongan bekonya akan datang dari Eropa Timur dan Rusia pemerintah-pemerintah yang dipengaruhi oleh Freemasonry di Amerika dan Inggris telah tertarik untuk melibatkan diri di belahan dunia ini untuk alasan tersebut sudah ada kemungkinan untuk melibatkan ekstrem-ekstrem berasal dari wilayah ini baik ekstrem dalam hal spiritualitas maupun ekstrem dalam hal kejahatan misalnya mafia Rusia pada masa depan individu-individu yang kita ingat dari sejarah sosok-sosok besar yang membantu membimbing manusia keluar dari alam rohani akan terlahir kembali membimbing kita kembali ke alam rohani akan ada Shakespeare baru Musa baru Sarah Tustra baru Hercules baru menjelang akhir era Wifi La Delphia Yusuf bin Pandera Sang Guru dari Esenis akan berinkarnasi lagi sebagai pendunggang kelima yang menunggang kuda bernama Setia dan Tulus sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Wahyu dalam tradisi oriental sosok ini disebut Buddha Mitria ia akan membawa anugerah rohani besar membuka apa yang disebut Santa Teresa dari Avila sebagai mata jiwa cakar pada saat itulah kita akan memasuki kembali hutan suci yang dijelaskan dalam bab dua kita akan kita akan sadar pada adanya roh-roh lalu malaikat-malaikat dan dewa-dewa yang hidup dalam segala sesuatu di sekeliling kita tetapi kita tidak akan dikendalikan lagi oleh mereka kita akan sadar lagi akan makhluk spiritual yang ada di kedua sisi yang ada di kedua sisi kita setiap kali membuat suatu keputusan saat roh-roh kebaikan dan kejahatan membuat diri mereka bisa dirasakan saat semua orang berkomunikasi lebih bebas dengan alam rohani agama yang terlembarakan tidak akan diperlukan lagi bayangkan bila tidak ada agama kita akan memperoleh kembali beberapa kemampuan untuk mengendalikan hewan dan tumbuhan dengan kekuatan pikiran seperti yang dimiliki Adam kita akan mulai mengingat kehidupan masa lalu dan meramalkan masa depan kesadaran alam kesadaran alam sadar kita akan berkembang sehingga mengandung hubungan yang sama dengan kesadaran alam sadar kita alam sadar kita hari ini sebagaimana hubungan yang dikandung oleh kesadaran alam kesadaran alam sadar hari ini dengan kesadaran alam mimpi kita kita akan menyadari bahwa walaupun percaya diri kita terjaga kita sebenarnya tertidur perkembangan ini akan sulit didapatkan pada akhir zaman Philadelphia akan ada perang yang dahsyat pada akhir peristiwa itu permukaan bumi akan menjadi suatu padang gersang spiritual kecuali untuk Amerika dimana spiritualitas akan tetap menyala ini akan menjadi bayangan cermin dari periode Zaratuska pertama periode 5734 sampai 78 94 masih disebut laudikia dalam kita wahyu saat materi menjadi kurang padat tubuh kita akan merespon lebih banyak lagi dorongan spiritual kebaikan dalam diri orang orang baik akan memancar dari mereka sementara wajah dan tubuh orang-orang jahat akan dibentuk oleh nafsewani yang mendominasi mereka orang-orang baik akan merasa semakin sulit untuk berbahagia jika mereka dikelilingi oleh orang-orang sengsara akhirnya tidak ada yang tidak ada yang akan bahagia sampai semua orang bahagia jiwa alam material itu singkat demikian pula kematian pada waktunya nanti kita tidak akan ketemu lagi kita tidak akan lagi mengalami kematian tetapi tidur sangat pulas dan kemudian semakin kurang jelas kemudian kematian sebagaimana perkataan santoparus akan ditelan saat kita memasuki zaman metamorfosis yang lain keturunan biologis pada akhirnya tidak akan diperlukan kita akan menemukan firman yang telah hilang dari confirmation yang artinya kita akan mampu menciptakan melalui kekuatan suara dalam skema minggu agung tersebut kita bakal sudah memasuki kamis meskipun tentu saja waktu seperti yang kita pahami sekarang tidak akan ada lagi pikiran kita akan hidup sendiri bekerja atas nama kita tetapi secara mandiri dari kita saat sejarah mendekati ujungnya kekuatan jahat akan menyatakan dirinya sekali lagi saat makhluk ketiga dalam trinitas kejahatan soras iblis matahari menentang rencana Tuhan makhluk inilah binatang dengan dua tanduk seperti anak domba sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab wahyu ia akan memimpin kekuatan kejahatan dalam pertempuran terakhir akhirnya tidak hanya matahari yang tidak hanya matahari akan muncul dari arah berbeda seperti yang diramakan oleh santo johanes kisos tomos tetapi matahari akan terbit di dalam diri kita masing-masing semua ini akan tercapai oleh kekuatan pikiran pada umumnya orang-orang yang telah banyak mengubah sejarah bukanlah para jenderal atau politikus besar melainkan para siniman dan pemikir seorang individu yang duduk sendirian di sebuah ruangan melahirkan sebuah gagasan dapat melakukan lebih banyak hal untuk mengubah jalannya secara daripada seorang jenderal yang memimpin ribuan orang di milan perang atau seorang pemimpin politik yang menguasai loyalitas jutaan orang inilah mudan dan kegembiraan filsafat dalam alam semesta pikiran sebelum materi ada lebih daripada sekadar lamunan dan kegembiraan dalam berpikir juga ada keajaiban bukan hanya apa yang saya lakukan atau katakan melayunkan juga apa yang saya pikirkan itulah yang mengaruhi sesama manusia dan seluruh jalannya sejarah Plato mengatakan bahwa semua filsafat dimulai dari perasaan ingin tahu sains modern pembunuh perasaan ingin tahu dengan mengatakan kepada kita bahwa kita mengetahui semuanya sains modern pembunuh filsafat dengan mendorong kita untuk tidak mengajukan pertanyaan -pertanyaan besar tentang mengapa pertanyaan ini sangat tidak berarti begitu kata mereka pasrah saja para ilmuwan hari ini berusaha bersikir bahwa cara mereka adalah satu-satunya cara untuk menafsirkan kondisi-kondisi dasar dari eksistensi manusia mereka suka memikirkan apa yang mereka ketahui dalam pandangan mereka apa yang sudah diketahui itu seperti sebuah benua luas yang menempati hampir semua yang ada laki-laki dan perempuan yang telah dijelaskan menciptakan sejarah dalam buku ini lebih suka memikirkan apa yang mereka tidak ketahui dalam pandangan mereka apa yang sudah diketahui itu sebuah pulau kecil yang mengambang di atas lautan yang luas dan sangat aneh mari kita tabur benih keraguan mari kita ambil nasihat dari Francis Bacon dan menahan diri untuk tidak terburu-buru member lakukan satu pola terhadap dunia mari kita tunggu bersama kids di samping kita untuk munculnya satu pola yang lebih dalam sains itu tidak pasti itu adalah sebuah mitos seperti yang lain mewakili apa yang orang ingin percayai di lebuk terdalam diri mereka sendiri Rudolf Steiner pernah berkata bahwa orang-orang yang tidak memiliki keberanian untuk menjadi kejam seringkali mengembangkan keyakinan keyakinan yang kejam mengusulkan bahwa kita tidak hidup disebut alam semesta timbal balik adalah sangat kejam bila kita menerima pandangan pandangan kejam ini kita sama saja sedang membiarkan pernyataan dari para ahli di bidang mereka sendiri lebih diutamakan daripada pengalaman pribadi kita sendiri kita juga sedang menyangkal hal-hal yang dinyatakan kebenarannya kepada kita oleh Shakespeare Cervantes dan Dostoyevsky oleh karena itu tujuan buku ini adalah menunjukkan bahwa kita melakukan pengamatan baru pada kondisi-kondisi dasar dari eksistensi kita mereka mungkin bisa dipandang dalam suatu cara baru yang radikal bahkan mereka bisa dipandang dalam suatu cara yang hampir sepenuhnya kebalikan dari apa yang kita telah dibiasakan untuk mempercayainya inilah yang dilakukan filsafat bila dilakukan dengan baik sisa-sisa dari sebuah keyakinan kebijaksanaan kuno ada di sekitar kita dalam bentuk nama-nama hari dalam seminggu dan nama-nama bulan dalam setahun dalam susunan biji sebutik apel dalam keanehan tumbuhan mistil itu dalam musik dan dalam dongeng-dongeng yang kita ceritakan kepada anak-anak kita dan dalam desain gedung-gedung publik dan patung-patung serta dalam seni dan sastra terbesar kita bila kita tidak bisa melihat kebijaksanaan kuno ini itu karena kita telah dikondisikan untuk tidak melihatnya kita telah disir oleh materialisme sains memandang idealisme telah mendominasi secara sampai abad ke-17 ketika proses untuk mendiskreditkannya dimulai sains mengagak materialisme akan tetap menjadi filsafat yang dominan sampai akhir zaman dalam pandangan perkumpulan perkumpulan rahasia materialisme nantinya akan dipandang sebagai sekadar sekedip cahaya ajaran-ajaran rahasia disini telah dimunculkan untuk kali pertama pembaca mungkin mendapati apa mendapati mereka menggelikan tetapi setidaknya atas dasar mengetahui apa mereka sebenarnya pembaca yang lain mungkin merasakan sesuatu yang benar di dalamnya walaupun mereka mungkin tampaknya benar-benar tidak sesuai dengan kepastian ilmiah luar biasa dari zaman kita ini adalah sebuah sejarah visioner sejarah seperti yang dipertahankan di dalam jiwa manusia sebuah sejarah malam yang dilestarkan oleh para ahli yang mampu menyelinap keluar dari dimensi material menuju dimensi yang lain mungkin tampak tidak sesuai dengan sejarah yang anda telah dibesarkan untuk mempercayainya tetapi mungkin saja benar dalam dimensi yang lain barangkali kita harus mengakhiri dengan mempertimbangkan renungan-renungan dari seorang ilmuwan besar fisika Niels Bohr berkata kebalikan dari sebuah pernyataan yang benar adalah pernyataan palsu tetapi kebalikan dari kebenaran mendalam mungkin adalah kebenaran mendalam yang lain kita telah melihat jika kita mencoba mengintip kembali ke masa lalu sebelum 1451 sebelum masihi hanya ada sedikit sekali yang dapat dianggap oleh sains sebagai bukti kuat konstruksi penafsiran yang luas dan lapang disimbangkan secara berbahaya di atas data paling kecil dan tentu saja hal yang sama berlaku jika kita mencoba menerawang jauh ke masa depan setelah 1451 masihi yang benar adalah bahwa kita harus menggunakan imajinasi kita ketika kita berpergian sejauh apapun di kedua arah ketika kita meninggalkan batas-batas pulau matiri kecil ini kita tidak bisa memasuki alam imajinasi tentu saja kaum materialis cenderung tidak percaya imajinasi mengaitkannya dengan fantasi akan tetapi perkumpulan perkumpulan rahasia mengandung pandangan yang sangat luhur terhadap imajinasi setiap pikiran individual adalah sebuah tonjolan ke dalam alam material dari satu pikiran kosmis yang mahal luas dan kita harus menggunakan imajinasi untuk menjangkau kembali ke dalamnya dan untuk terlibat dengannya menggunakan imajinasi dengan cara inilah yang menjadikan Leonardo Shakespeare dan Mozart sebagai Tuhan imajinasi adalah kunci sejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj și